Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, gimana kabar? Bertemu lagi dengan saya Saiful Habib disini di pelajaran pemprograman dasar kelas 10 SMKT Isanul Fikri Mungkit disini kita akan lanjut lagi belajar tentang Python kalau kemarin kita baru membahas tentang Python dasar secara sejarah, kemudian fungsinya, kemudian pengenalannya sekarang kita masuk ke yang lebih teknis yaitu tentang dasar-dasar syntax Python syntax Python yang paling sederhana adalah seperti ini kita print hello world kita coba ya, kita print hello world saya sudah membuat print hello world seperti ini ya print hello world kemudian kita tampilkan mohon maaf, ini tanda petiknya harus tanda petik yang wajar, yang lurus print hello world seperti ini kalau kalian menggunakan sublim ini akan menjadi warna-warni ini ada fungsinya nanti kita akan bahas satu persatu ini adalah syntax dasar yang ada di dalam Python dalam syntax dasar ini ada kata print ini adalah print kemudian kurung buka, ini kurung buka kemudian ada tanda petik, ini tanda petiknya kemudian ada sebuah teks misal hello world kemudian ada tanda petik lagi kemudian kurung tutup nah, ini semua itu ada artinya sendiri-sendiri tapi sebelum kita masuk artinya kita coba sih kita coba jalankan dulu nah, untuk menjalankan Python itu ada bermacam-macam cara kalau kalian menggunakan IDE IDE atau Integrated Development Environment pasti nanti akan ada tombol play baik itu yang di HP Android maupun di komputer kalau di HP Android pakai PYDroid atau KeyPiton itu pasti ada tombol play-nya kemudian kalau yang di apa namanya kalau yang di PC pakai PYCARP itu juga pasti ada tombol play-nya boleh kalian pakai itu disini saya apa namanya tidak mengarang kalian saya memberi kesempatan kalian untuk bereksplorasi nah, disini untuk menjalankan nah, disini kalau setup yang saya lakukan disini saya mengedit menggunakan text editor text editor apa namanya sublime text boleh menggunakan text editor lain tapi saya paling suka sublime text kemudian disini untuk menjalankannya kita menggunakan command prompt atau CMD kita klik seperti ini nah, sebelum di jalankan kita harus menyesuaikan dulu folder di mana dokumen ini berada dan juga folder apa namanya folder yang sedang di apa namanya sedang dipakai oleh yang sedang dipakai oleh CMD nah, disini di CMD foldernya adalah user saiful habib sedangkan kalau disini di apa namanya di python di sublime nya ini adalah user saiful habib document python setelah ada di folder saiful habib masuk lagi ke folder document kemudian masuk lagi ke folder python seperti ini nah maka dari itu harus kita sesuaikan nah, caranya bagaimana kita klik cd change directory bukan yang lain ya document seperti enter kemudian di document ini kita cd lagi kita ubah directory nya lagi menjadi python nah, untuk menjalankannya tinggal kita ketikan python seperti ini spasi kemudian disini nama file nya halo dot python seperti ini eh, halo halo dot py enter maka akan muncul hello world nah, ini adalah cara untuk menjalankannya kalau kalian menggunakan pc dan text editor tapi kalau kalian menggunakan ide seperti pcharm dan sebagainya mungkin caranya berbeda tinggal kita klik play saya juga sudah membuat video tentang apa ide yang ada di android yaitu py android 3 silahkan bisa kalian cek di edo fikri nah, disini adalah sintaks utama sintaks paling dasar yang ada di dalam python print hello world tadi komponennya apa saja tadi ada kata print ada kurung buka ada tanda petik ada text ada tanda petik lagi ada kurung tutup kita mulai dari print print itu adalah sebuah fungsi jadi dalam apa namanya python itu ada yang namanya objek fungsi objek fungsi itu adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang dijadikan satu nah pada fungsi itu kita akan belajar insya Allah di semester 2 lebih jauh tentang fungsi nah tapi secara intinya fungsi itu memiliki sebuah fungsi fungsi itu memiliki sebuah kegunaan dalam python fungsi dalam pemrograman itu bisa yang pertama memberikan efek khusus efek khusus ini seperti apa seperti menge print di sini nge print seperti apa menampilkan hello world di cmd ini adalah efek khusus dari fungsi print selain memberikan efek khusus kita juga bisa mengubah sebuah nilai nanti misalnya saya contohkan saja ya kita bikin new files tambah eh salah seperti ini A,B return A plus B print misal seperti ini kita C sama dengan tambah A B seperti ini tambah bisa bukan A dan B tapi 1 dan 2 kita print C kita jalankan tambah python tambah 2 jadi 3 seperti ini jadi di sini kita mengubah nilai dari nilai yang diberikan 1 2 kemudian jadi 3 ditambahkan kemudian kita tampilkan di sini ini adalah fungsi lain dari sebuah fungsi ini adalah efek lain dari sebuah fungsi karena fungsi itu ya seperti itu oke karena fungsi itu pasti punya fungsi seperti itu oke nah seperti ini lanjut lagi nah fungsi itu ada banyak asalnya fungsi bisa berasal dari python misalnya adalah print input in dan sebagainya ini adalah contoh dari sebuah fungsi yang ada yang ada di dalam python kita tidak perlu menambahkan mengimport sesuatu hal yang lain tetapi kita langsung bisa menggunakannya seperti print input integer dan sebagainya kemudian asal fungsi yang kedua itu adalah dari model eksternal kalau berdasarkan dari model eksternal kita harus menggunakan perintah import contohnya saya contohkan saja ya tidak perlu di coba-coba kita import dotby seperti ini kita coba jalankan python import oke 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 seperti ini ya disini ini adalah kita mencari rom apa namanya pr kuadra itu adalah luas segitiga ya disini disini ini kok pisi mohon maaf disini adalah mohon maaf bukan seperti ini ya bukan mohon maaf print bukan mathp tapi oke kita coba 12 nah skrt ini adalah sebuah fungsi yang ada di dalam modul math modul math ini adalah modul eksternal dari python seperti itu skrt itu square root alias akar seperti ini kita bisa memanggilnya seperti ini kita akan kita pelajari insyaallah di semester 2 atau mendekati semester 2 semoga pada saat itu nanti kita sudah bisa bertatap muka langsung oke lanjut lagi kemudian yang ketiga fungsi asal fungsi yang ketiga itu adalah dibuat sendiri oleh programmer contohnya seperti apa contohnya seperti ini def tambah ab ini adalah fungsi yang saya buat sendiri sebagai programmer kita memanggilnya tambah kurung kurung tutup dan sebagainya oke oke dalam sebuah fungsi dikenal juga dengan yang namanya argumen argumen itu adalah komponen fungsi untuk memasukkan nilai ke dalamnya argumennya dikelilingi oleh huruf dikelilingi oleh kurung buka dan kurung tutup contohnya adalah ini A B ini adalah argumen ini adalah fungsi ini adalah fungsi yang di dalam kurung itu adalah argumen seperti ini contohnya adalah seperti ini bisa argumennya berupa teks bisa berupa angka dan bisa berupa objek lain lanjut lagi disini kita masuk ke dalam fungsi print print adalah fungsi dasar yang berasal dari python print pada contoh sebelumnya hanya diberi satu argumen berupa string tapi fungsi print itu bisa menerima banyak dan macam-macam argumen yang dipisahkan oleh koma contohnya adalah halo-halo bandung seperti ini kita coba ya print halo-halo bandung kita coba disini halo halo bandung kalau kita run dan menggunakan cmd halo-halo bandung 1945 disini kita bisa semua file ini akan tertampil sedemikian rupa lanjut lagi kita sudah berbicara tentang fungsi kita akan selanjutnya kita akan berbicara tentang nilai nilai dalam python itu adalah disebut literal 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 itu adalah apa namanya jenis data yang ada di dalam python macamnya didefinisikan oleh data yang dikandung oleh literal tersebut contohnya misal apa namanya contohnya macam-macam literalnya kalau dalam pempergaman integer itu adalah bilangan bulat kemudian float itu adalah bilangan pecahan boolean itu adalah kalimat benar atau salah string itu adalah kata atau kalimat string itu harus berada dalam tanda kutip baik kutip 1 maupun kutip 2 contohnya contoh dari literal adalah seperti ini literal ini adalah contoh literal ada 1 1,0 1 kemudian true 1 ini adalah bilangan bulat 1,0 karena kita pakenya konvensi inggris jadi koma itu bukan kalau dalam bahasa kalau kalau di indonesia itu pacah itu pakai koma ya kalau dalam bahasa inggris itu pakai titik 1,0 kemudian kalau yang c ini adalah string kemudian kalau yang d itu adalah boolean atau benar atau salah bisa true atau bisa false kalau ini di print seperti ini kita jalankan python literal mohon maaf .by disini satu yang pertama ini ya yang pertama ini ini tipenya adalah integer yang A variable A yang A tipenya integer yang B itu variabelnya adalah float alias pecahan yang C meskipun tulisnya sama-sama satu tapi kelasnya adalah str alias string kemudian yang D itu adalah boolean seperti itu oke nah nilai dalam apa namanya dalam python itu adalah literal literal itu sangat penting karena bahasa programan pasti akan mengolah nilai nah supaya nilai itu bisa diolah dengan baik maka nilai itu harus dipak dipak diwadai dimasukkan ke dalam wadah nah wadah dari nilai itu adalah variable jadi kalau misalnya apa namanya variable itu bisa kita memakan seperti kardus seperti ini ini adalah apa namanya contohnya adalah variable nah di variable ini nah di variable ini apa namanya di kardus ini bisa kita isi macam-macam bisa kita isi macam-macam mulai dari baju mulai dari makanan baju mie instan kopi snack dan sebagainya bisa kita pak jadi satu disini kemudian kita apa namanya kemudian kita kirimkan sama seperti itu kalau di dalam python nilai literal seperti ini harus disimpan ke dalam variable nah variable itu adalah seperti ini A B C dan D ini adalah variable contoh dari variable kalau misalnya tanpa variable ini harus kita tulis ke dalam sini misal kalau kita gak pakai variable misal hanya kita ganti satu ini adalah penggunaan literal nah kalau ada banyak yang ingin menggunakan nilai satu maka itu akan kita harus apa namanya memuliskan satu per satu dan kalau nilainya berubah nanti kita juga harus mengubah satu per satu maka dari itu disini kita menggunakan variable misal nilainya kita ubah menjadi 11 nilai A nilai variable A akan dipakai dua kali disini di A sama dantai A nilainya akan menjadi 11 maka sekali kita mengubah nilai dalam satu variable di apa namanya di apa namanya saat kita mengeksekusi program kita nilainya otomatis akan berubah seperti itu satu diubah yang lain ikut berubah kalau variable seperti itu kalau variable ya oke nah dalam python variable itu bebas diisi data berjenis apa saja nah kalau python itu apa namanya berbeda dengan mungkin kalian yang di SMP pernah mengenal bahasa pascal atau bahasa yang lain ya pascal mungkin kalau di pascal itu kita harus mendeklarasikan misal ini kita deklarasikan sebagai integer maka kita harus tulis int a seperti ini kalau di python tidak kalau dalam apa namanya pesudokode ada deklarasi ya kalau di pesudokode itu kalau dalam python kita bisa mengabaikan deklarasi itu langsung kita pakai nama variable nya saja seperti itu nanti kita akan coba dicontoh nanti oke nah dalam variable pattern variable diisi data berjenis apa saja contohnya adalah seperti ini halo sama dengan halo pattern ini adalah string a sama dengan 3 ini adalah integer f sama dengan 3,3 itu apa namanya float kemudian b sama dengan true itu adalah boolean variable itu terdiri dari angka mohon maaf terdiri dari nama dan nilai nama dari variable hanya boleh terdiri dari huruf angka dan simbol underscore saja ini tidak boleh menggunakan simbol-simbol lain untuk menamai sebuah variable contohnya adalah seperti ini ini kalau kita jalankan python tidak akan error tetapi misal kita membuat sebuah variable baru disini kan ada a dan a seperti ini kita membuat variable baru misalnya na seperti ini pakai simbol n kalau kita perang maka akan terjadi error error invalid sintax seperti itu kemudian peraturan yang kedua dalam penamaan variable dalam python nama dari variable harus diawali huruf atau underscore soalnya disini a variable a variable a dan variable underscore a ini bisa kita jalankan normal tadi ya sedangkan kalau misal kita ingin membuat variable yang diawali dengan angka misal 1a misalnya maka akan terjadi error sintax error invalid sintax seperti ini ini invalid sintax seperti itu nah yang yang selanjutnya penamaan variable dalam python bersifat case sensitif atau peduli dengan besar kecil huruf kita di contoh ini ada variable a kecil variable a besar dan variable underscore a ini variablenya berbeda kalau kita print misalnya print a kemudian print a seperti ini maka yang akan tertampil itu adalah yang akan ditampilkan adalah ali dan adi disini dianggap berbeda a besar a kecil itu dianggap berbeda kemudian peraturan yang terakhir dalam penamaan variable yaitu kita tidak boleh menggunakan reserved word dari python reserved word itu apa reserved word itu adalah kata atau kalimat atau huruf yang tidak boleh digunakan oleh kita karena sudah dipakai oleh python itu sendiri contohnya apa contohnya adalah and except lambda with us dan seterusnya kita coba ya yang terakhir misalnya us sama dengan seperti ini seperti ini oke kita run nanti akan terjadi error as syntax error invalid syntax seperti ini ini ya invalid syntax oke seperti itu lanjut lagi jadi apa tadi peraturan penamaan variable di python yang pertama nama variable hanya boleh terkiri dari huruf angka dan simbol dan juga underscore kemudian nama dari variable harus di awali huruf underscore kemudian bersifat case sensitif atau peduli dengan cek atau peduli dengan besar kecil huruf kemudian yang terakhir kita tidak boleh menggunakan reserve word dari python list keywordnya adalah seperti ini kemudian yang terakhir disini sintaks dasar input itu adalah apa namanya ini adalah sebuah fungsi lain yang ada di dalam python dasar yang ada di dalam python nah caranya adalah seperti ini kita buat nama sebuah variable misalnya adalah nama kemudian input kemudian kita masukkan text nya masukkan nama fungsi input ini akan memberikan nilai kepada sebuah variable nilai yang dihasilkan oleh input adalah string jika membutuhkan variable tipe lain bisa menggunakan type casting contohnya adalah seperti ini oke kita coba satu persatu misalnya kita membuat nama input masukkan nama kita buka lagi file halo.py eh salah halo.py seperti ini nama sama dengan input seperti ini kemudian print halo nama seperti ini nah disini ya kita memberikan seperti ini kalau kita jalankan python maka akan maka cmd akan meminta kita memasukkan sebuah nama misalnya save akan menjadi halo save disini saat tulisan save ini akan disimpan sebagai variable nama kemudian nanti akan di print seperti ini nah dalam python input itu hanya bisa menghasilkan nilai string jadi kita gak bisa langsung serta-merta misal kita ingin membuat program pertambahan kita tidak bisa langsung memasukkan angka tetapi harus kita setting harus kita tambah terlebih dahulu dengan tipe casting misal sama dengan input masukkan masukkan A seperti ini kemudian B masukkan B kemudian C sama dengan A plus A kali B misal print C seperti ini oke kita coba oke masukkan nama misal disaif masukkan A misalnya 4 B 5 oke ya ini ya akan terjadi error errornya adalah tipe error nah supaya gak error gimana input yang tadinya berupa string kita ubah menjadi integer dengan cara kita buat in terlebih dahulu disini ups kita masukkan input ini ke dalam tanda in ke dalam fungsi in atau integer fungsi fungsi in itu untuk mengubah tipe lain seperti string itu menjadi sebuah integer ya contohnya seperti ini int input masukkan B hasilnya gimana hasilnya kita coba 6 7 6 x 7 adalah 42 seperti itu bisa dipahami ya jadi nanti kalau kalian ada yang soalnya membutuhkan input berupa angka jangan lupa kita masukkan perintah input ini ke dalam fungsi int int untuk mengubahnya menjadi sebuah integer alias bilangan bulat seperti itu oke kita masuk ke latihan soal saja disini saya sudah membuat beberapa soal seperti ini contohnya adalah seperti ini ada sebuah sudo kode seperti ini algoritm luas lengkalan r sama ada integer p dan luas itu adalah float kemudian kita dideklarasikan seperti ini deskripsinya adalah seperti ini kalau misalnya kita di pemrograman di bahasa pemrograman lain ini harus kita deklarasikan dulu tetapi kalau kita apa namanya menggunakan pattern ini bisa kita abaikan jadi kita langsung masuk ke deskripsi p sama dengan 22 per 7 kemudian input r kemudian luas sama dengan pr kawadrat p kali r per kali r kemudian kita print luas kita buat folder baru mohon maaf kita buat file baru kita beri nama lingkaran oh ya jangan lupa ya kalau kalian membuat sebuah file pattern itu akhirnya harus py dan juga diusahakan jangan menjadikan file apa menyimpannya jangan ada spasi ya tidak boleh pakai spasi kalau misalnya ada dua kata atau lebih misal lingkaran misal seperti ini kita pakai underscore ya jangan menggunakan spasi enter kemudian tadi soalnya apa tadi soalnya p sama dengan 22 per 7 oke kita copy paste aja seperti ini ya p sama dengan 2 nah disini kita betulkan ya disini kita deklarasikan p sama dengan 22 per 7 kemudian input R untuk disintak python tidak seperti ini ya kita membuatnya R sama dengan variable R sama dengan karena R tadi berupa integer maka jangan lupa kita pakai fungsi int int input masukkan jari-jari seperti ini kemudian luas sama dengan P kali R kali R kemudian baru kita print luas seperti ini dari pesudu kode yang ini menjadi kode python yang sesungguhnya seperti ini yang sudut kode tinggal kita hapus kita save kemudian kita jalankan python lingkaran menu masukkan jari-jari misalnya adalah 14 meter maka luasnya adalah 616 cm meter seperti itu ada yang ditanyakan oh ya ini bukan pembelajaran online tapi ini pembelajaran online jadi tidak bisa tanya-tanya bisa pilih saja kalau ada pertanyaan itu saja disini akan ada beberapa tugas lagi kita akan ada latihan soal ada tiga soal yang pertama adalah penjumlahan kecepatan kemudian konversi suhu silahkan disini ada tiga buah sudo kode silahkan sudo kode ini kalian ubah menjadi apa namanya kalian ubah menjadi kode python yang sesungguhnya silahkan nanti hasilnya di screenshot kemudian di upload di apa namanya eduh fikri oke itu saja sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua terima